Halo teman-teman, dengan aku Mr. N, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini Mr. N akan menceritakan alur dari film animasi yang berjudul Tangle yang dirilis pada tahun 2010. Di mana film ini menceritakan tentang seorang putri yang terkurung selama 17 tahun di dalam menara. Dan dia pun bercita-cita untuk melihat perayaan Ribon Lentera yang diterbangkan di sebuah kerajaan secara dekat. Apakah sang putri berhasil mewujudkan cita-citanya? Yuk tanpa berlama lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Pada suatu ketika, setete sinar matahari jatuh ke bumi. Sinar matahari itu tumbuh menjadi bunga emas ajaib yang memiliki kekuatan menyembuhkan orang sakit dan terluka. Ratusan tahun berlalu, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu, di mana terlihat ratu akan segera melahirkan dan dia pun jatuh sakit. Ternyata ratu mempunyai penyakit langka yang tidak bisa disembuhkan. Melihat itu, para pengawal dan penduduk kerajaan memutuskan untuk mencari bunga emas ajaib itu, untuk menyembuhkan penyakit sang ratu. Malam pun tiba di mana terlihat seorang nenek yang berumur ratusan tahun, dia bernama Gato. Yang sedang mengumpulkan kekuatan dan memanfaatkan bunga emas itu untuk membuat dirinya tetap awet muda selama ratusan tahun. Tak lama, para pengawal kerajaan menemukan bunga emas itu, kemudian mengambil dan memberikan kepada sang ratu. Kejaiban bunga emas tersebut menyembuhkan sang ratu dari penyakitnya. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dengan rambut emasnya yang indah. Dia bernama Rapunzel, seorang putri kerajaan. Untuk mereahkan kelahiran sang putri, raja dan ratu menerbangkan lentera ke langit. Pada suatu malam, di mana terlihat putri Rapunzel senang tertidur. Kemudian datanglah Gatel sambil menyanyikan sebuah lagu, membuat rambut sang putri bersinar seperti emas. Ternyata bunga emas yang diminum sang ratu sebelum melahirkan sang putri tidak hanya membuat dia sembuh, namun juga membuat kekuatan bunga emas itu menyatu ke dalam tubuh sang putri. Melihat itu, Gatel pun mengambil separuh rambut Rapunzel. Namun tiba-tiba... Tahun demi tahun, di mana Rapunzel setiap tahunnya di hari perayaan lentera, dia menuju sebuah jendela untuk melihat lentera yang diterbangkan dari kerajaan. Lentera tersebut adalah hari perayaan ulang tahun Rapunzel. Setiap tahun pada hari ulang tahunnya, raja dan ratu menerbangkan ribuan lentera ke langit dengan harapan suatu hari putri mereka yang hilang akan kembali. 17 tahun berlalu, putri Rapunzel telah tumbuh dewasa. Selama hidupnya, dia dikurung untuk tidak keluar dari menara itu oleh ibu tirinya. Setiap harinya, dia ditemani seokor bunglon. Mereka berdua melakukan kegiatan di rumah, seperti bermain catur, membaca buku, memasak, main petak kumpet, melukis dinding menara, dan lain-lain. Itulah yang dilakukan Rapunzel setiap harinya. Di hari ini adalah hari perayaan lentera ulang tahunnya yang setiap tahun dilakukan oleh ratu dan raja. Tetapi di sini Rapunzel belum mengetahui siapa kedua orang tuanya. Dan dia bercita-cita suatu hari dia akan pergi melihat lentera itu secara dekat. Scene berpindah di mana terlihat tiga orang yang sedang memanjat istana kerajaan. Mereka adalah perampok yang bernama Eugene. Dan dua orang temannya sebut saja Uman dan Iqbal. Yang sedang mencoba mencuri salah satu barang berharga milik istana, yaitu sebuah mahkota sang putri. Di sisi yang lain, Rapunzel sedang mencoba membucuk ibu tirinya agar memberikan dia hadiah dari ulang tahunnya dengan membawa dia untuk pergi ke tempat di mana lentera itu diterbangkan. Tetapi di sini ibu tirinya menolak permintaan Rapunzel dengan mengatakan jangan pernah meminta meninggalkan menara ini. Di tempat yang lain di mana Eugene dan dua temannya dikejar para-para jurid istana. Sampailah mereka di jalan buntu di mana mereka harus memanjat tanah itu agar bisa kabur. Kemudian mereka bertiga berunding. Setelah memberikan hasil curian itu kepada temannya, akhirnya Eugene memakai badan mereka berdua naik ke atas. Setelah sampai, ternyata Eugene mengambil hasil ropokan itu dan melarikan diri meninggalkan temannya. Tapi Eugene di sini masih dikejar para prajurit istana dengan seekor kuda yang bernama Maximus. Namun tak lama akhirnya Eugene berhasil menaiki Max. Stop it! Stop it! Give it to me! Come on Fleabag, forward! Ha! Melihat menara itu, Eugene pun mencoba membajat untuk bersembunyi dari para kejaran para jurid istana. Sampailah Eugene di menara itu, tiba-tiba... Kemudian mereka berdua melakukan perjanjian, di mana Eugene diminta untuk membawa Rapunzel ke tempat di mana lentera itu diterbangkan. Jika berhasil membawanya, maka Rapunzel memberikan mahkota itu. Dan akhirnya, Eugene menerima perjanjian itu. Mulailah mereka pergi dari menara, di mana Rapunzel terlihat takut dan bahagia. Di satu sisi, dia takut kepada ibu tirinya. Di sisi yang lain, dia ingin memwujudkan cita-citanya untuk melihat lentera itu secara dekat. Scene berpindah di mana terlihat Max memandang foto Eugene, kemudian merobeknya dengan penuh amarah. Tak lama, datanglah Gatel melihat Max dengan mengatakan, Kuda kerajaan. Kemudian dia tersadar bahwa kuda itu dekat dengan menara yang mereka tinggali. Gatel pun memutuskan untuk kembali melihat Rapunzel. Rapunzel? Tiba-tiba mereka berdua di sebuah restoran di dalam hutan, di mana restoran itu terdapat banyak para bandit di dalamnya yang membuat Rapunzel takut dengan mereka. Salah seorang bandit memegang rambut Rapunzel dan mengatakan berapa lama dia memanjangkan rambutnya. Melihat itu, Eugene memutuskan untuk membawa Rapunzel keluar dari restoran itu. Telah mendekati pintu keluar, kemudian pintu ditutup dan terlihat poster burunan Eugene menempel di pintu itu dengan imbalan hadiah jika menemukannya. Membuat para bandit saling merebut Eugene untuk dibawa ke istana. Rapunzel mencoba menghentikan mereka, tetapi itu tidak berhasil. Sampai suatu saat Rapunzel mengatakan kepada mereka, apakah tidak ada di antara kalian yang mempunyai mimpi? Membuat mereka terdiam, dan salah seorang pemimpin mereka mengatakan, aku pernah bermimpi. Mulailah mereka bernyanyi yang membuat para bandit bahagia. Karena hal itu, Eugene pun selamat dari mereka. Di saat mereka sedang bernyanyi, tiba-tiba... Sampai lain di sebuah bendungan, di mana mereka sedang mencari cara jalan untuk kabur. Tak lama, datanglah para prajurit istana dan dua sahabatnya. Kemudian Rapunzel memakai rambutnya untuk kabur, dan memberikan penggorengan itu kepada Eugene untuk menjadikan sebagai senjata. Mereka pun bertarung di mana Eugene mengalahkan semua prajurit istana. Setelah itu, dia berhadapan dengan Max. Dengan keahlian, Max memakai pendang, membuat senjata Eugene terjatuh. Melihat dia dalam bahaya, Rapunzel memakai rambutnya untuk menarik Eugene. Di dalam goa, Eugene mencari jalan untuk keluar dari goa itu, sampai tangannya terluka. Tetapi mereka tidak menemukan jalan untuk keluar dari goa itu. Kemudian Rapunzel memutuskan untuk menyelam, tetapi dia dihalangi oleh Eugene. Dia pun mengatakan kepada Rapunzel, tidak ada gunanya. Di bawah sana gelap kulita. Mereka berdua pun pasrah. Namun, tiba-tiba Rapunzel teringat bahwa setiap dia bernyanyi, rambutnya bersinar bagaikan emas. Tak lama, air pun makin lama makin naik. Scene berpindah di mana Gatel bekerja sama dengan dua sahabat Eugene untuk menangkap mereka dengan menawarkan sesuatu yang lebih bernilai dari seribu makota. Mereka berdua pun menerima tawaran itu. Walaupun tiba di mana terlihat Rapunzel sedang mengobati tangan Eugene yang terluka memakai rambutnya. Dia pun menyanyikan sebuah lagu membuat rambutnya bersinar untuk menyembuhkan tangan Eugene. Dan hasilnya... Setelah itu Eugene pergi untuk mencari kayu bakar. Kemudian datanglah Gatel untuk mengajak Rapunzel kembali pulang ke Manara. Tapi disini Rapunzel menolak untuk kembali pulang dan dia ingin mengwujudkan cita-cita dan mimpinya. Gatel pun memberikan mahkota itu kepada Rapunzel dan beranjak pergi. Keesokan paginya dimana Max menempati mereka. Dengan muka yang marah dia pun mulai menggigit Eugene. Melihat itu Rapunzel mencoba melempas gigitan itu dengan cara menariknya. Dan akhirnya berhasil. Setelah itu Rapunzel mencoba menenangkan Max. Drop it. He's a bad horse. Oh, he's nothing but a big sweetheart. Isn't that... Yes you are. I need you not to get him arrested. Just for 24 hours. Singkat cerita dimana Eugene memberikan beberapa apel kepada Max. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Untuk melihat acara pelempasan Lentera yang akan dilaksanakan pada malam harinya di istana. Sampailah mereka di tengah lautan. Dimana posisi mereka tepat di dekat istana. Kemudian mereka dua berbincang. Rapunzel mengatakan bahwa selama ini setiap acara pelepasan ribuan Lentera yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dia hanya memandang dari sebuah jendela selama 17 tahun. Dia bermimpi bagaimana rasanya jika melihat Lentera itu secara dekat. Dan sekarang dia telah mewujudkan mimpinya. Di tempat yang lain dimana terlihat Ratu dan Raja sangat berharap agar putrinya Rapunzel bisa kembali kepada mereka. Mulailah Raja dan Ratu melepas Lentera itu dan diikuti para penduduk kerajaan. Dan inilah momen yang ditunggu Rapunzel. Tak lama mereka berdua pun saling tertarik satu sama lain. Setelah itu mereka berdua berciuman. Tapi bohong. Di pinggir lautan terlihat para sahabat Yujin yang sedang menunggu mereka. Yujin pun memutuskan untuk kembali ke daratan. Sampailah Yujin bersama mereka. Kemudian Yujin memberikan mahkota itu. Di tempat yang lain dimana Rapunzel sedang menunggu Yujin untuk kembali. Tiba-tiba datang seorang yang keluar dari tempat mereka pergi menuju ke tempat Rapunzel. Dan ternyata mereka para sahabat Yujin. Dan terlihat dari kejauhan Yujin mengendarahi perahu untuk meninggalkan Rapunzel. Kemudian para sahabatnya mengatakan kepada Rapunzel. Bahwa pertukaran sebuah mahkota dengan seorang gadis yang berambut ajaib sangatlah adil. Mendengar perkataan mereka membuat dia patah hati. Rapunzel pun memutuskan untuk melarikan diri dari mereka. Namun tiba-tiba... Rapunzel! Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Kamu benar, Mbak. Kamu benar tentang semuanya. Rapunzel! Keesokan harinya terlihat Rapunzel masih termenuh. Dan dia pun berbareng sambil menatap lukisan yang ada di dinding kamarnya. Tak lama kemudian lukisan itu memunculkan cahaya di setiap dinding langit kamarnya. Ternyata cahaya itu membuat Rapunzel melihat lukisan yang terdapat di istana. Karena terlihat raja dan ratu serta seorang bayi yang ada di lukisan itu. Membuat dia sadar bahwa dia adalah seorang putri yang selama ini dicari oleh raja dan ratu. Setelah itu dia memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Dan mengatakan kepada Gatel bahwa selama ini aku adalah seorang putri yang hilang. Haruskah aku memanggilmu ibu? Kemudian Gatel coba memujuk Rapunzel untuk tidak pergi dari tempat ini. Rapunzel pun tetap memilih pergi dan mengatakan selama ini dia telah dibohongi dan dijadikan sebuah boneka. Untuk memanfaatkan kekuatannya. Scene berpindah dimana Eugene akan dibawa untuk dieksekusi. Namun di perjalanan tiba-tiba pintu istana tertutup dengan sendirinya. Ternyata para bandit yang ada di restoran itu membantu dia untuk melarikan diri. Bagaimana? Sampailah Max dan Eugene di tempat Rapunzel. Eugene pun memanjat dan memasuki menara itu. Tiba-tiba Gatel menusuk dia di bagian perutnya, membuat dia terjatuh di depan mata Rapunzel. Melihat itu Rapunzel berusaha untuk mendekati Eugene dan mengatakan kepada Gatel, Biarkan aku menyelamatkannya dan aku berjanji akan terus bersamamu selamanya. Mendengar perkataan Rapunzel, Gatel pun melepaskan dia untuk menyelamatkan Eugene. Tetapi di sini Eugene menolak untuk diselamatkan dan mengatakan kepada Rapunzel agar dia pergi dari tempat ini. Namun Rapunzel tetap mencoba untuk menyelamatkan Eugene. Tiba-tiba... Terlihat di mana Eugene sedang sekarat, Rapunzel mulai menggunakan kekuatan dengan cara bernyanyi. Tetapi cara itu tidak berfungsi karena kekuatannya berasal dari rambutnya yang telah terpotong. Dia pun terlihat frustasi dengan memandang wajahnya, membuat dia meneteskan air mata yang jatuh di wajah Eugene. Di tempat istana, seorang prajurit melaporkan kepada raja dan ratu. Kemudian mereka berlari menuju pintu istana dan membukanya. Ternyata Rapunzel dan Eugene di depan istana itu. Setelah kepulangan putri Rapunzel ke istana, raja dan ratu mengandakan pesta di kerajaan selama tujuh hari. Untuk merayakan kepulangan sang putri. Di mana terlihat pemimpin seorang bandit menjadi pianis yang terkenal di kerajaan itu. Tempat yang lain terlihat Max menjadi pemimpin para prajurit. Dan putri Rapunzel dengan kepimpinan serta kebijaksanaannya seperti orang tuanya lakukan sebelumnya. Membuat dia dicintai seluruh penduduk kerajaan. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hai hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur. Dan memohon maaf kalau ada salah kata pengucapan narasinya. Itu kesalahan dari Mr. N. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax